Petugas kepolisian dari Polsek Babelan menyisir satu persatu pedagang petasan di kawasan Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi, di sejumlah lokasi. Selain menyisir dari luar, petugas juga merazia sejumlah toko di dalam pasar. Razia petasan sengaja dilakukan, guna meningkatkan kenyamanan bagi warga menjelang pergantian malam tahun baru 2020. Sementara dari hasil penyisiran di sejumlah lapak pedagang, petugas berhasil mengamankan dua karung petasan yang diduga memiliki daya ledak tinggi. Selain membahayakan barang tersebut juga berpotensi mengganggu keamanan warga saat malam pergantian tahun. Sedangkan puluhan petasan dari berbagai macam ukuran tersebut kemudian dibawa oleh petugas kema Polsek Babelan, Kabupaten Bekasi, untuk dimusnahkan. Razia petasan rencananya akan terus digelar hingga mendekati malam pergantian tahun. Langkah ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.